Dan izinkan aku memaluk dirimu, sekali di sadaa... Sama Kang Eman... Pokoknya mah selama muka IC masih kayak gini, kita masih marah sama Kang Eman. Itu gimana caranya aku? Biar IC mau maafin Kang Eman. Tau ah! Pokoknya mah, IC te bingung. IC te gak bisa mikir. IC te gak bisa tidur terus, gara-gara suara gung itu. Oh Allah! Ijo tenang aja, biar Mang Eman yang ngantasin guguk-guguk itu mau, santai. Kecil itu mau, udah ah. Bang! Eh, gimana Kang Eman? Gimana? Guguknya? Gede banget! Gak berani? Gak. Kota yang berani. Gak. Pokoknya penyanyi yang saya cari itu memang yang berkualitas. Saya mau bikinin dia single. Ya. Oke. Yuk, yuk. Ya udah cepet cari penyanyinya ya. Saya lagi pengen banget dia punya penyanyi nih. Ya, oke. Yuk. Langsung recording. Ya. Cinta ayah, cinta bunda, sangat besar bagiku. Pak Ruben, perkenalkan. Saya Wiwi Tyler. Saya selain penjahit, saya juga adalah penyanyi. Saya sudah menjuarai berbagai macam festival lagu. Ya, spesialis saya itu penyanyi lagu berkabung. Ya. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali disajak. Saya ngobrol sama istri. Bersambung sebentar ya. Dan izinkan aku memeluk. Langsung kabur. Pasti. Tak jamin. Pak Ruben itu. Tepat suara utama. Suaranya Wiwi. Tepat suara utama. 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 Iya Yang. Jadi tukang jahitnya sudah datang tuh? Iya, tadi Kiki sudah kasih tau. Aku juga sudah suruh Kiki bawa kainnya turun. Tapi kalau menurut aku. Orangnya agak aneh ya. Nada unik ya. Kemaren aja tau enggak. Dia kesini. Terus dia berantem sama Alia. Udah kayak gitu. Dia gigit tangannya sendiri. Terus udah kayak begitu kamu masih mau ngejahit sama dia? Ya gimana aku udah telfon semuanya. Satu kita udah kagak ada pilihan lain. Waktunya udah deket. Terus ternyata ya. Pada saat aku lihat hasil-hasil jahitannya dia di baju lebaranya Kiki. Itu bagus-bagus loh. Ya udah. Masuk. Kenapa, Bu? Eh, Cik. Kenapa, Cik? Kenapa muka kamu, Cik? Kenapa muka kamu, Cik? Kenapa, Cik? Kenapa. Kenapa. Tek洽